Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengakses halaman login dan halaman visitor counter atau penghitung pengunjung pada slim 9 bulian. Oke, slim 9 bulian ini sedikit berbeda dibanding slim yang lainnya di mana pada slim-slim sebelumnya itu pada bagian atas ini ada opsi login pustakawan. Oke, saya perlihatkan. Pada bagian atas ini ada opsi login pustakawan. Tetapi sekarang khusus untuk slim bulian di tema default itu tidak ada. Sehingga untuk login dan untuk mengakses area pencetatan pengunjung kita harus melakukannya secara manual. Untuk masuk sebenarnya cukup mudah. Sebagai sampel kita ambil area anggota terlebih dahulu. Kemudian pada bagian atas ini, pada bagian ini, pada bagian address bar, di situ kan ada localhost garis miring, nama folder slim garis miring, index.php, tanda tanya p sama dengan member. Kata member ini diganti dengan login. Lalu di-enter. Maka akan otomatis muncul form login sebagai pustakawan. Jadi begitu caranya. Kemudian bagaimana untuk visitor counter? Untuk visitor counter, pada address bar, ini tinggal diganti menjadi visitor. Login tadi diganti menjadi visitor. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Visitor counternya akan muncul. Oke, kemudian di beberapa kasus, ada teman-teman yang visitor counternya itu tidak bisa di-klik masuknya ini. Jadi setelah data AI anggota diisi, institusi diisi, itu tombol masuknya tidak bisa di-klik. Oke, ini contoh. Saya klik masuk. Ini bisa. Terima kasih telah masukkan data Anda pada pencetatan pengunjung kami. Jika kasus tersebut terjadi, tidak bisa di-klik, maka ada beberapa opsi. Opsi pertama yang bisa teman-teman tempuh itu adalah dengan meng-update browsernya ke versi terbaru. Misal teman-teman menggunakan Google Chrome, maka saya akan update Google Chrome-nya kemudian coba lagi. Jika ternyata tetap tidak bisa, maka opsi kedua teman-teman bisa mencoba di browser lain. Bisa digunakan di Mozilla Firefox atau di Internet Explorer. Saya enggak tahu nama Internet Explorer yang terbaru itu apa, atau di Safari, atau di yang lain. Tapi biasanya langkah-langkah tersebut bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke. Dan untuk menggunakan Slim, sebenarnya browsernya tidak harus Google Chrome, tidak harus Mozilla Firefox. Yang jelas dia menggunakan browsernya itu versi terbaru. Kemudian pertimbangan masing-masing dari teman-teman lagi. Ya, pertimbangan hardware, software, dan lain sebagainya. Safari jika teman-teman menggunakan MyOS, juga bisa. Oke. Segitu saja untuk cara mengakses halaman login dan visitor ini dan beberapa trik. Jika terjadi permasalahan, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya. selamat menikmati.